Saya pun seperti bu docer tadi bagaimana memang mania terhadap produk herbal ini Jadi kalau asal dicawarkan orang kepengen mencoba gitu Tapi yang paling terasa memang yang seperti tadi bukami sama-sama kompungsi produk sebelumnya Tapi ada juga perasaan dikasih orang memang kepengen siap tadi, kepengen aja mencobanya Tapi yang paling tertarik setelah diperkenalkan Pak Kris atau Benny Lebih karena memang profesor sebagai medis juga Setelah dibilangkan ini bisa di bawah lidah, saya rasa memang kalau obat-obat di bawah lidah Lebih cepat reasinya, saya lebih tertarik seperti itu Oh mungkin ini berdiri langsung ini reasinya Rupanya kebetulan mertua saya sebelumnya dia sering mengalami berpundang-pundang sehingga dia tidak bisa melihat Setiap pagi bisa bilangnya gelap ini apa terang, gelap apa terang katanya Jadi saya sudah konsul ke dokter dibilangin harus operasi katara Sementara keluarga kami tidak bisa merawat operasi katara kalau dia di operasi seperti itu karena kerja gitu Jadi saya kasih lah sama marga saya SOP ini tadi sekitar hampir 1-2 kotak kayak gitu Sampai saat ini dia tidak pernah lagi mengatakan gelap terang, udah ada terang lah Sekalian dia jadi situ juga seperti itu kan Terus kalau saya pribadi ya Walaupun mungkin masih muda Tapi udah kayaknya seperti menjelang meloposok kayak gitu Ya kayak makalah seorang wanita, seorang ibu, seorang istri Tidak bisa memberikan yang terbaik sama suami Sebenarnya itu beban ya, beban tersendiri Tapi setelah meminum SOP ini, itulah yang paling saya rasakan bisa bergerak Mulai dari begini ya Selain itu tidak pernah memberikan uang untuk memberikan SOPA Seperti itu, jadi itu yang paling saya rasakan pening-pening kepala, kaki-kaki itu memang hilang jauh berkurang Sementara yang saya minum kali itu, sepertinya entah satu kotak, entah lebih-lebih dikit kayak gitu Karena kongsi-kongsi sama berdua Sebagian lagi ada sama orang kayak gitu Jadi apalagi kalau rutin kita minum, udah luar biasa saya rasa Terus satu lagi, kemarin itu ada pasien kami di rumah sakit Anak-anak matian umur berapa ya, 7 tahun, 7 tahun kayaknya Terus dia mengalami, udah pernah nevrotomi udah hampir ginjalnya sebelah Terus dia bolak-balik, turun HB-nya transfusi HB-nya turun sampai 4,3, 4,8, 4,7 Seperti itu udah pun transfusi darahnya tadi Terakhirnya, wakasih yang diokkan dia Kasih yang melihatkan dia seperti itu Kalau SOPA ceritanya kayak gini tadi bagus Kasihnya bisa, ini bisa lagi dia Seperti itu, setelah kami dikasih sama orang tuanya Yakinlah dia mau dikasihkan SOPA ini Saya kasih setengah sakit taruh Karena anak-anaknya kecil juga matian Langsung disedotnya Karena sementara dia pasang NGT Seharusnya kan biarkan NGT dikasih Tapi langsung karena bisa menedot Saya kasihkan setengah Dia mau dikasihkan kurang, kurang, kurang katanya Dikasihkan satu Di puluh-puluhnya SOPA ini Karena dia enak di turunnya Baru sekali itu Selanjutnya dia Besoknya udah pulang Nah pulang, kami tanyakan dia Kadanya bagus Sekarang ini pun dia Memang padahal di rumah sakit Seperti yang semula HB-nya memang masih turun Tapi yang dirasakannya Yang saya lihat juga Berkat SOPA sama dia Sekarang walaupun HB-nya turun Kalau dimasukkan makanan sonde sebelumnya Dia enggak mengalami lagi sakit Pulutnya Kalau enggak sebelumnya Setiap masukkan sonde Dia langsung meringkuk Seperti itu Karena mengalami sakit Semenjak SOPA itulah yang dirasakannya Jadi kita berdoa juga Biar anak-anak berjadinya tadi Misalnya lebih bagus ke depan Karena kita memang kasihan Melihatkan dia Jadi Kalau saya lihat Karena pencernaannya bermasalah HB-nya memang hitam terus Memang usufis Lakinya Ya produk yang lebih besar Alam biaya Jadi Ini usufis yang datang Akan saya Berikan lagi selanjutnya Sama dia Ini yang bisa saya sharingkan Pada malam hari ini Terima kasih Aplausos Terima kasih